Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Seputra. Pemirsa setahun pasca kudeta militer di Myanmar, militer tetap berkuasa dan para pemimpin yang dipilih secara demokratis menghadapi hukuman penjara yang lama. Sementara rakyat Myanmar terus melawan perebutan kekuasaan oleh militer tersebut. Myanmar terprosok dalam kekacauan dan kekerasan sejak militer menolak hasil pemilu November 2020 dan menggulingkan pemerintah sipil. Pada 1 Februari tahun 2021 lalu, kelompok HAM mengatakan sekitar 1.500 warga sipil termasuk puluhan anak-anak dewas dan ribuan lainnya ditangkap dalam tindakan keras oleh militer terhadap pengunjuk rasa. Namun kekerasan itu tidak menurunkan tekad rakyat untuk menuntut kembalinya demokrasi. Pelapor khusus PBB urusan Myanmar, Tom Andrews mengatakan ia kagum pada rakyat Myanmar dan yakin bahwa ini mengejutkan Jenderal Min Aung Lai dan jumlah militer yang mengira mereka bisa lolos begitu saja. Militer menangkap, mengadili, dan menghukum pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Min, dan pejabat tinggi lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Indonesia bulan April 2021 lalu. Ia setuju untuk menerapkan rencana lima hal yang mencakup mengakhiri kekerasan dan memulai dialog nasional. Namun janji itu tidak ditepati. Dewan Keabunan PBB tidak mengambil tindakan. Pemegang hak veto Tiongkok dan Rusia tidak ingin militer Myanmar dikenai sanksi atau embargo senjata. Tanpa tindakan Dewan PBB pada 18 Juni, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang pada dasarnya mendesak embargo senjata. Tetapi resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum. Direktur Grup Krisis Internasional PBB, Richard Gowan berpendapat, lembaga-lembaga internasional termasuk PBB dan ASEAN macet dan tidak ada cara yang jelas bagi Dewan Keabunan atau Badan Internasional lain untuk menekan militer Myanmar untuk membalikan kudeta. Tanpa embargo senjata internasional atau sanksi ekonomi yang ditujukan untuk menekan para jenderal, maka rakyat Myanmar mulai melawan. Kekerasan berkembang disuruh Myanmar antara militer dan kelompok bersenjata etnis membuat ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Amerika menjadukkan sanksi terhadap 3 pejabat tinggi kehakiman Myanmar pada peringatan 3 tahun kudeta militer yang menurut AS mengekang demokrasi dan hukum. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perlaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like to channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia!